Intro Di segmen keempat ini nanti di penghujung acara kami akan mengeluarkan quiz si Quadra yang sedih cepat cermat dan cerai Jadi pastikan betul teman-teman sekarang bersiap untuk mengikuti quiznya dan semoga jawabannya tepat ya Agar bisa membawa hadiah menarik bersama dari televisi edukasi Lain telepon bahasa pulsa SMS masih dibuka masih ada kesempatan untuk kamu semua bertanya langsung kepada Pak Arief Ismail Selagi ada Pak Arief manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya Oke kita akan kembali membahas mengenai puisi tapi ini berkaitan dengan pertanyaan Benyamin tadi ya Mengenai citraan puisi betul begitu Pak silahkan Iya baik kalau begitu mungkin bisa ada sesuatu yang kita lihat dulu ini Mbak Asti ini ada sesuatu yang kita lihat dulu mari Silahkan mungkin ada tayangan yang bisa kita lihat sebagai Ciri-ciri karya sastra lama dengan karya sastra modern Kamu kenapa bertanya seperti itu nih ya? Aku hanya mau memastikan saja ya sih Soalnya aku jadi bertanya-tanya Kenapa bentuk karya sastra itu berubah-ubah terus? Setiap tulisan dan pengarang pasti tidak akan langgang Keduanya akan terus mengikuti perkembangan zaman Kalau karya sastra tidak langgang kenapa puisi yang merupakan salah satu karya sastra lama masih saja dipergunakan sampai sekarang? Betul juga kata kamu Nia Sementara puisi-puisi yang ditulis zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan pola pantun Walaupun ima akhirnya saja yang berbeda Aku ingat sekarang kalau puisi diantaranya sangat mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna Puisi dapat ditulis berdasarkan inspirasi yang terlihat, terdengar, dan terasa oleh si pembuat puisi Ada satu lagi Biasanya puisi tidak terikat oleh syarat-syarat penulisan Dapat mengekspresikan seluruh ide pikiran penulisnya Visinya tepat, indah untuk dibaca, dan dimaknai Terus persamaannya? Wah, kalau persamaannya aku sudah lupa tuh Bagaimana kalau kita tanyakan saja kepada Ibu Guridaman? Nah, kalau sekarang bagaimana kalau kita tanyakan langsung saja ke Pak Arief? Silahkan Pak Tadi pengantar yang ada di situ membedakan antara puisi lama dengan puisi baru ya Tapi kedua-duanya sama Yaitu pasti di dalamnya terdapat ungkapan atau bahasa yang dipilih dalam sebuah puisi Pasti mempertimbangkan unsur citraan Pasti Kemudian citraan itu apa? Tadi ya, baik Citraan itu adalah secara sepintas Nanti mungkin ada penjelasan berikutnya ada di dalam slide Citraan adalah daya bayang yang ditimbulkan oleh pemilihan kata Berkaitan dengan membangkitkan panca indera orang yang mendengar atau membacanya Kalau panca indera berarti sudah saya sampaikan Berarti ada lima Yang pertama, panca indera itu yang pertama adalah mata atau penglihatan Kemudian ada penciuman Kemudian ada perasaan Kemudian ada perabaan Kemudian ada satu lagi yaitu indera pendengaran Ya, baik ada lima yang diketahui Dari situ kita bisa mengetahui citraan yang ada Mari kita lihat contohnya Kalau ini kan teorinya-teorinya saja Langsung masuk pada contohnya ya Contohnya perhatikan puisi berikut ini Baik, dalam puisi ini Ini jadilah kau bunga yang selalu ingin mengembang Selalu mekar sepanjang musim Tak peduli musim basah atau kemarau Kata-kata jadilah kau bunga Kemudian bunga itu mengembang Sesuatu bunga mengembang kemudian mekar Itu apakah bisa dirasakan oleh indera kita apa yang berperanan disana? Pasti kita akan mengatakan Duh kalau berkembang kemudian bunga Ya hanya bisa kita lihat Ya kan? Bisa kita lihat Itu namanya berarti yang berperanan disitu adalah Indera pengelihatan Atau citraannya berarti citraan pengelihatan Mari kita lihat dalam soalnya Kalau seperti itu Oke Ya pertanyaannya ya Ya baik Citraan baik pertama pada puisi tersebut adalah Tadi sudah terjawabkan disitu Citraan baik pertama pada puisi tersebut tadi adalah Ada bunga Kemudian ada mengembang di musim Kemudian kelihatan Apa? Bunga tersebut menjadi Setiap musim ada Kan begitu Mekar sepanjang musim Mekar ya Mekar sesuatu yang bisa hanya dilihat Itu tidak bisa kemudian dirabah gitu Gak bisa Jadi jawabannya adalah Citraannya adalah Citraan pengelihatan Nah seperti itu Mungkin kita akan lanjutkan dengan Silahkan kita lanjutkan Ya baik Nah ini Penjelasan lebih lanjutnya adalah Perlu dicatat mungkin sama anak-anak di rumah Bahwa citraan adalah daya bayang yang dihasilkan dari pengolahan kata-kata Melibatkan lima indera manusia Yaitu pengelihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan Dan itu selalu dimunculkan dalam puisi Kenapa dimunculkan? Karena biar orang yang membaca puisi seolah-olah melihat sesuatu Seolah-olah mendengar sesuatu Contohnya Setiap malam Aku dengar lantunan musik nan merdu Itu sudah pasti pendengaran Pasti Seolah-olah seperti itu akan dibangkitkan oleh puisi yang dibuat oleh pengarangnya Baik Kalau begitu Kita lanjutkan Penggalan puisi berikut ini Mari kita lihat Perhatikan penggalan puisi berikut Di keheningan malam ini Kucoba hayati irama detak jantungku Karena tenggelamnya perahu persahabatan Sejak kepergianmu pahit hidupku Nah Mari kita lihat Kalau berkaitan dengan citraan nih Mbak Asti nih Sahabat Di keheningan malam ini Kucoba hayati irama detak jantungku Karena tenggelamnya perahu persahabatan Sejak kepergianmu pahit hidupku Nah Dari sini Sesuatu ingin dimunculkan oleh pengarangnya Mari kita lihat dari Di keheningan malam ini Kucoba hayati irama detak jantungku Duk 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 Mungkin begitu nih Mbak Asti ya Nah Kalau begitu berarti Mungkin kita lihat pertanyaannya Pilihannya ya Ada A peraba B pencuman C penglihatan Atau di pendengaran Iya Tentunya Kalau soalnya seperti ini Citraan yang terdapat pada larik ketiga Kutipan puisi tersebut Larik ketiga Berarti Kucoba hayati irama detak jantungku Kalau begitu Seperti Kita Mau Apa Apa Terlibat dalam Dalam permainan kata yang dimunculkan oleh pengarang adalah Irama detak jantung Kalau begitu berarti Pilihannya pasti Pendengaran Pendengaran Nah Hanya seperti itu Jadi tidak sulit Tidak sesulit Atau tidak sukar yang kita bayangkan Asal sabar membaca Sabar memahami isinya Oke kita kembali menerima pertanyaan Pak melalui SMS dari nomor 081374893 sekian-sekian Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan citraan peraba dan perasa Silahkan Pak Ya baik Kalau perabaan itu berarti berhubungan dengan indera Apa ya Indera Tangan ya Kulit ya Kulit Kemudian ada sesuatu yang bisa dipegang Ada sesuatu yang bisa disentuh Begitu ya Nah kalau yang menyentuh itu adalah hati Berarti bukan perabaan Tetapi adalah perasaan Misalnya kemudian membangkitkan rasa duka Atau membangkitkan rasa sedih Atau membangkitkan rasa tertawa Itu berarti kalau begitu perasaan Tapi kalau sesuatu yang bisa dipegang Sesuatu yang bisa disentuh Halus lembut tanganmu ku genggam Semari besok pagi Pasti peraba gitu ya Nah seperti itu Berarti pasti hubungannya dengan perabaan Jadi bedanya Bedanya dimana Bedanya adalah Kalau itu ada bisa disentuh Tapi kalau yang menyentuh itu adalah Bukan tangan Tetapi hati Contohnya gimana Pak Kalau yang perasa Citraan perasa Misalnya Di jembatan itu Kau termenuh sendiri Menatap aliran sungai Yang tiada henti Air matamu turun meleleh Membasahi Pasti yang seperti itu Berkaitan dengan hati Itu seperti itu Sudah dijual pertanyaan dari SMS 0813 74893 Sekian-sekian Dan seperti tadi di awal Segmen keempat itu Asli mengingatkan bahwa Kami akan mengelar Kuisi kuadran Cerik cepat Cerbat dan ceria Sekarang adalah waktunya Untuk kuisi kuadran Ya Allah teman-teman Jumpa lagi sama Kadit Dalam acara kuisi kuadran Cerik cepat Cermat dan ceria Bagi teman-teman yang ingin Mengikuti acara ini Caranya mudah sekali Langsung saja telpon di 0800 140 3046 Sekali lagi di 0800 140 3046 Dan tentunya ada hadiah menarik Buat teman-teman semua Yang berhasil menjawab Pertanyaan dari Kak Adit Sudah siap kah? Kita langsung saja Kepertanyaannya adalah Sepi di luar Sepi menekan mendesak Lurus kaku pepohonan tak bergerak Sampai ke puncak Tema kutipan puisi tersebut adalah A. Penekanan Atau B. Kesunyian Sekali lagi Sepi di luar Sepi menekan mendesak Lurus kaku pepohonan tak bergerak Sampai ke puncak Tema kutipan puisi tersebut adalah A. Penekanan Atau B. Kesunyian Yang sudah tahu jawabannya Langsung saja telpon Di 0800 140 3046 Ya apakah sudah ada penelpon masuk? Ya halo dengan siapa di mana? Dengan Ririn Dengan Ririn di mana Ririn? Di daerah Palu Oh Ririn di daerah Palu Ririn passwordnya terlebih dahulu? Cerdik, cermat, cepat, dan ceria Cerdik, cepat, cermat, dan ceria Ya langsung jawabannya Yang A atau yang B Maaf Pak bisa dibanggakan soalnya? Ya boleh Tema Sepi di luar Sepi menekan mendesak Lurus kaku pepohonan tak bergerak Sampai ke puncak Tema kutipan puisi tersebut adalah A. Penekanan Atau B. Kesunyian Yang A atau yang B? Bisa diulang Pak Bisa diulang Langsung jawab saja Yang A atau yang B? Yang A A Iya Sayang sekali Jawaban kamu belum tepat Yang tepat jawabannya adalah Yang B Jangan patah semangat ya Karena masih banyak Kesempatan untuk mendapatkan Hadiah menarik dari kami Dan sarang saatnya Kak Adit pamit Kita balik lagi ke Kak Asti Terima kasih Kak Adit Sayang sekali Kuisi kuadarnya belum berhasil Ditebak dengan benar Tapi jangan khawatir Silahkan terus semangat Untuk mengikuti kuisi kuadarnya berikutnya Pak kita sudah berada di punjung acara Kesimpulan yang bisa kembali diingatkan Untuk teman-teman Ketika bertemu dengan soal ujian nasional Dengan tema puisi Ini apa Pak? Iya Baik Kesimpulannya adalah Kalau kalian membaca puisi Yang pertama Pahami dulu Kalau sekali baca gak bisa Dua kali Gak bisa dua kali Tiga kali Karena kuncinya cuma baca Setelah itu kemudian Melihat Atau melihat per baris Per kalimat Pahami maknanya Kalau Kita sudah menemukan Kita akan menemukan langsung Temanya Langsung ketemu Kemudian Apa Unsur yang lain Citraan langsung ketemu Kemudian majas juga langsung ketemu Kemudian langsung amanat Langsung ketemu Jadi kata kuncinya adalah Membaca dengan tenang Pahami maknanya Atau pahami isinya Dengan baik Itu saja mungkin Mungkin bisa latihan dari sekarang ya Banyak-banyak membaca puisi Dan memahami Supaya nanti ketemu Soal ujian yang berkaitan dengan puisi Bisa langsung tahu Bagaimana cara menjawab dengan benar Oke Terima kasih banyak Pak Arief Ismail Terima kasih juga Teman-teman yang setelah setia bersama kami Dalam siaran pendidikan interaktif Saya Asi Mohtar Beserta seluruh kerabat kerja televisi edukasi Yang bertugas hari ini Pamit undur diri Kita akan berjumpa dalam siaran pendidikan interaktif Di lain kesempatan Sampai jumpa 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 Terima kasih.